Koleo Kondisi 3, 2 Kejuaraan Taekwondo ini digelar untuk memperingati Hood Kodim 0430 BA ke-5 dan Hood Kabupaten Banyuasin ke-21. Dengan digelarnya pertandingan Taekwondo dan Dim Cup Piala Bupati Banyuasin ini diharapkan dapat menciptakan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Melalui event ini juga diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi antar peserta dan saling bertukar kemampuan antar sesama peserta untuk memperkaya kreativitas olahraga. Kejuaraan ini ditargetkan dapat mencetak bibit-bibit potensial yang berpakat, khususnya cabang olahraga Taekwondo. Kejuaraan ini juga digelar sebagai upaya untuk menyalurkan potensi anak muda yang berjiwa petarung di Sumatera Selatan menjadi kegiatan yang bernilai positif. Ini adalah turnamen kejuaraan Taekwondo dan Dim Cup tahun 2023 memperebutkan piala bergilir Bupati Kabupaten Banyuasin. Nah kegiatan ini apa? Kenapa kita bergilir Taekwondo? Tadi sering saya sampaikan bahwa talenta, kita masyarakat Sumatera Selatan ini adalah masyarakat bertarung. Kita punya talenta untuk bertarung. Nah kalau tidak diarahkan ini, potensi ini akan menjadi... Seiring dengan program pemerintah tentang keolahragaan cabur Taekwondo di Sumsel diharapkan akan terus berkembang dan bisa menjadi salah satu penyumbang atlet Taekwondo berprestasi hingga internasional. Dengan program pemerintah melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan di mana salah satu cabur Taekwondo bukan cabur DBON. Nah kaitannya dengan selaku cabur Taekwondo sebagai DBON diharapkan Sumatera Selatan ya tentunya cabur Taekwondo-nya ini sangat besar hanimunya. Nah untuk itu harapan kami pengurus provinsi dapat memberikan warna yang baik dan bisa melahirkan hati-hati.